Memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wemenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah saja. Daripada bikin susah kita. Salam damai, suju hati, terlalu bagi kita. Sama berjumpa kembali dengan saya, di Damokasi Anugranya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam pergembangan channel ini. Kira-kira saudara, dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan atau melihat pernyataan tegas Pak Prabowo Subianto di depan Menteri saat ia memimpin berapat pertama. Pak Prabowo menegaskan kalau ada yang melalaikan tugasnya dan tidak bertanggung jawab, maka ia akan segera diganti. Begitu banyak orang yang mengabdi di bangsa ini dan tidak ada yang kebal hukum. Orang tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk rakyat. Maka, orang tersebut dicapot dan dipecat. Segera. Suruh tinggal di rumah saja. Daripada bikin susah ungkap Prabowo Subianto. Oleh karena saudara, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamin aja video yang berikut ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu-Rahayu. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan. Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung yang saya hormati. Kepala BIN. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah Kabinet, Sidang Kabinet Paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju kehadapan rakyat Indonesia kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan, sumber kunci keberhasilan, kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan, politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan, kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal dengan cerdik dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita. Hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan diantaranya tentunya adalah menjamin keudolatan bangsa. Saya ingatkan sudah-sudah sekalian jangan sampai kita lupa dengan undang-undang dasar kita sendiri. Undang-undang dasar 1945 yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita dimana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. kalau tidak salah alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi. Mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25 persen jadi masalah pendidikan sangat utama ya tentunya tujuan nasional keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia dimana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa dan karena itu mau tidak mau Indonesia harus kuat. Sudah saya sekalian dalam hal ini semua ada beberapa pendekanan dari saya. Saya faham bahwa kita baru baru dilantik saya saja baru tiga hari saudara-saudara baru dua hari dilantik. dan saudara-saudara saya persilahkan secepat mungkin terutama bagi menteri-menteri yang baru silahkan konsolidasi sendiri mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting tim yang baik tim yang bisa kerjasama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan. Saudara-saudara saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim untuk itu dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang Jawa Tengah di kawasan Akademi Militer hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat akan membawa banyak manfaat karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian tradisi heroisme tradisi cinta tanah air sudah-sudah sekalian jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri juga ada badan-badan yang sangat strategis ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar tapi memang bangsa kita bangsa yang besar kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa Barat dimana Eropa itu terdiri dari 27 negara kita satu negara mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan 27 menteri pertahanan 27 menteri dalam negeri sudah-sudah kita seluas Eropa sudah-sudah sekalian kita juga memilih politik sistem politik demokratis kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit jadi saudara-saudara ini tidak masalah yang penting kita bekerja dengan efisien yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya saya minta menteri keuangan saya minta semua menku saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN pelajari lagi DIPA pelajar lagi saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial terlalu banyak seminar terlalu banyak sarasehan terlalu banyak konferensi terlalu banyak perjalanan luar negeri mohon dikurangi kita harus memberi contoh fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam jangan mengada-ada itu dibanding belajar pramuka ke negara lain ya saya minta efisien saudara-saudara kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk saya perkuat kepala staf kepresidenan saya perkuat itu saya ada tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan saya juga membentuk suatu badan baru badan percepatan pengentasan kemiskinan badan ini akan mempelajari akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan intervensi bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian tidak tapi saya ingin membantu dimana ada bottleneck dimana ada kesulitan segera kita atasi marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal sangat terkenal terkenal ribetnya sangat terkenal lambatnya bahkan bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda laporkan segera kita ganti begitu banyak orang yang mau mengabdi tidak ada orang di sini yang kebal yang tidak patuh tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat saudara saya beri wemenang copot segera suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita saudara-saudara sekalian saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara-saudara masing-masing saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri dengan jaksa agung dengan PTKP dan besok pun kita akan lanjutkan ada beberapa pengarahan dari saya menteri Bapenas pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan terukur dan saling bersinergi pelajari kembali semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis permusatan rakyat pada hari pelantikan saya kita harus suasem pada pangan itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita kita sendiri suasepada energi mutlak kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya hilirisasi kunci daripada kemakmuran karena itu saya minta menteri-menteri terkait menteri investasi hilirisasi menteri bapenas menteri esdm dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu menko perekonomian dan ketua dewan ekonomi nasional saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita 26 komunitas proyek-proyek yang vital dalam 26 komunitas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dan waktu yang sesingkat-singkatnya kemudian program makan bergizi badan kepala badan gizi nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat tepat sasaran terukur tapi jangan takut dengan kesulitan saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu dua minggu atau tiga bulan tidak ada diantara kita yang punya tongkat Nabi Suleiman tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan saya hakul yakin saya pertaruhkan saya pertaruhkan kepimpinan saya bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin kita satu tim harus yakin semuanya ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia dan sesudah itu tentunya yang saya katakan pendidikan pendidikan sangat mutlak saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains Central dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyuntuh semua anak-anak kita kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita teman-teman itu pidato Presiden Prabowo Subianto yang menggentarkan seluruh Menteri Presiden Prabowo Subianto menegaskan kalau ada yang melalekan tugas dan tidak bertanggung jawab maka ia akan diganti segera atau dicopot karena begitu banyak orang yang mau mengabdi di negara ini lebih jauh ia mengatakan tidak ada yang kebangkukan ini pernyataan ini saya sangat setuju tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum artinya semua orang sama di hadapan hukum tidak ada orang miskin tidak ada orang kaya di mata hukum adalah sama semuanya nah orang tidak patuh dan tidak mau bekerja keras untuk rakyat maka dicopot segera maka segera dicopot dan dipecat ya Prabowo menambahkan suruh dia tinggal di rumah saja daripada bikin susah ungkapnya nah teman-teman saya sangat setuju dengan cara pemimpin seperti ini tegas dan tidak kompromi dengan orang-orang yang tidak jujur di bangsa ini dan tidak kompromi dengan orang-orang yang pelong kalau ada menteri yang main-main tidak bekerja tidak bertanggung jawab kerjanya hanya korupsi kerjanya yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat tidak bekerja maka Prabowo mengatakan dicopot dan dipecat ya nah teman-teman para menteri ini diangkat untuk menjadi pelayan bagi rakyat mereka bekerja untuk rakyat ya mereka memberikan solusi untuk rakyat ya bukan mempersulit rakyat ya bukan mempersulit rakyat tetapi memberikan solusi memfasilitasi rakyat dan membantu rakyat pada kepentingan yang dibutuhkan nah Prabowo menyinggung terkait dengan birokrasi yang sangat terkenal yang mengucapkan birokrasi negara kita sangat terkenal terkenal karena tidak mempercepat administrasinya ya birokrasi negara Indonesia terkenal terkenal ribetnya terkenal sulitnya ungkapnya nah teman-teman dalam hal ini Pak Presiden Prabowo Subianto mau memperbaiki tidak benar ini ya di dalam sistem pemberitahannya yang menegaskan bahwa para menteri yang sudah diangkat adalah mereka bekerja untuk rakyat melayani memberikan solusi untuk rakyat dan mempermudah pekerjaan apabila rakyat membutuhkan pertolongan nah dosa saya kepada Prabowo Subianto dan Pak Gibran kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak dan kiranya melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara Roma 13 ayat 1-7 disana dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah saya menyadari bahwa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Tuhan Yesus memilih mereka ditetapkan oleh Allah dan mereka bisa memimpin bangsa ini karena Allah yang mengizinkan mereka untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan dan memerintah bangsa ini lima tahun ke depan sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sebab jika seorang berbuat baik ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah perbuatlah apa yang baik dan kamu akan berolah pujian dan daripadanya karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat sebab itu perlu kita menaklukan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah bayarlah kepada semua orang apa yang harus membayar pajak kepada orang yang berhak menerimanya cukai kepada orang yang berhak menerimanya cukai rasa takut kepada orang yang berhak menerimanya rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat nah teman-teman kiranya kepemimpinan Prabu Gibran 5 tahun ke depan Tuhan Yesus menyertai kalian demikianlah video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus Tuhan Yesus